Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri jadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dengan adanya status tersangka, posisi Firly sebagai pucuk pimpinan lembaga anti rasuah pun dipertanyakan. Empat pimpinan KPK yang tersisa didorong untuk mengambil sikap dan meminta Firly mengundurkan diri. Ini hanya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK Firly sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pimpinan korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji. Jadi tersangka kasus pemerasan terhadap ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Itulah hasil dari gelar perkara yang dilakukan penyidik diet reskrim Suspolda Metro Jaya Rabu malam kemarin. Ketua KPK Firly Bahuri diduga melakukan pemerasan gratifikasi hingga suap. Firly sebelumnya telah dua kali diperiksa di bar reskrim yakni pada 24 Oktober dan 20 November lalu. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Transkrim Suspolda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan sodara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pindah korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia selain memeriksa Firly, penyidik juga telah menggeledah dua rumah yang disebut milik Firly Bahuri yakni di Kertanegara, Jakarta Selatan, dan Gardenia, Vila Galaksi di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti juga disita polisi. Namun, Firly justru membantah dan menyebut polisi salah menggeledah rumah. Firly mengklaim rumah yang digeledah penyidik salah alamat dan bukanlah miliknya. Penggeledahan tersebut menurut Firly membuat para pemilik rumah merasa keberatan dan tak nyaman. Penggeledahan disaksikan oleh sejumlah pihak termasuk Ketua RT setempat dan juga kami menerima surat izin penggeledahan yang saat itu tertuju dengan untuk lima rumah. Sedangkan tiga rumah lain, alamatnya salah dan bukan rumah saya. Rekan-rekan pasti mengikuti, ada tiga rumah yang menjadi sorotan dianggap rumah Firly, padahal itu bukan rumah Firly. Status Firly yang jadi tersangka ketika tengah menjabat sebagai Ketua KPK disoroti wakil Ketua KPK periode 2015-2019 South Sitomorang. Firly menurut South terjerat pasal yang justru sering digunakan KPK untuk menjerat tersangka korupsi. South berharap empat pimpinan KPK yang tersisa kini bisa mengambil sikap untuk meminta Firly mengundurkan diri. Kita dalam keadaan sudah sangat ekstra kondisi gitu. Ekstra kondisi itu ketua pemberantasan korupsi terlibat pada pasal yang sering dia gunakan untuk memberantas korupsi. Kita kan biasa memakai pasal 12B besar, 12E kecil. Sekarang pasal itu dikenakan pada ketua pemberantasan korupsi. How can you imagine kalau kemudian pemberantasan korupsi masuk pada track yang benar? Oleh sebab itu, jangan lagi menganggap ini sangat normatif-normatif. Kita harus mengambil dengan kecepatan tinggi untuk menjelaskan ke publik bahwa ada persoalan besar di negeri ini yang kemudian harus direspon dengan cepat. Apapun logika argumentasi nalaruk punya, bahkan ketika kemudian tidak ada dewas pun atau peraturan dewan pengawas pun, empat pimpinan yang lain sudah bisa memanggil Anda hari ini terus sangka, kami minta Anda mundurkan diri. Itu yang bisa harus diambil oleh empat pimpinan yang lain di sana. Artinya ada satu kesepakatan yang sangat common sense bahwa itu in line dengan kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Polri. Saya pikir ini yang kita pertanyakan juga di dalam seperti apa. Firly Bahuri dijerat pasal 12E dan atau pasal 12B tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan korupsi. Sedangkan barang bukti yang diamankan oleh Polri dalam kasus Firly adalah dokumen penukaran falas pecahan uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat dengan nilai 7 miliar 468 juta rupiah. Selain kasus pidana, Firly juga tengah menjalani pemeriksaan etik di Dewan Pengawas KPK. Walau sudah memeriksa Firly, Dewa sehingga kini masih belum memutuskan hasil pemeriksaan etik Firly. Tim Liputan, Kompas TV Pasca penetapan Firly Bahuri jadi tersangka, rumah Firly di Bekasi dijaga personil TNI Polri. Di rumah Firly yang berada di Villa Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Pada Kamis pagi, ada penjagaan ketat petugas keamanan perumahan, BRIMOB dan juga TNI. Penjagaan dilakukan mulai dari gerbang masuk perumahan hingga ke area rumah Firly yang ada di klaster A1 dan A2. Rumah kediaman Firly di Villa Galaksi ini sebelumnya pernah digeledah polisi dari Polda Metro Jaya dan rumah lain yang berada di Kertanegara, Jakarta Selatan. Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri jadi tersangka kasus pemerasan terhadap eksmentan Syarul Yassin Limpo. Bagaimana proses penyidikan selanjutnya? Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Polda Metro Jaya punya laporan lebih lengkap. Okta, jadi setelah menetapkan Firly jadi tersangka, kira-kira kapan Firly akan diperiksa sebagai tersangka? Ya, selamat siang Pak Sekres dan juga Saudara. Tentu upaya pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka ini dibuka opsinya oleh polisi. Tetapi memang sampai saat ini belum ada tanggal resminya kapan pemeriksaan ini akan dilakukan. Karena ini pun juga sudah dikonfirmasi oleh Direkskrim Suspolda Metro Jaya, Komis Adi Safrisi Manjuntak, bahwa pemeriksaan terhadap Firly Bahuri dalam kapasitasnya sebagai tersangka ini akan dilakukan sesegera mungkin. Tapi yang pasti Pak Sekres dan juga Saudara saat ini polisi sudah memiliki rencana lanjutan yang akan dilakukan dalam tahap penyidikan ini. Di antaranya adalah yang pertama melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka. Kemudian yang kedua pemeriksaan terhadap para saksi. Kalau kita tahu memang sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Tadaviri Bahuri ini sudah diperiksa sebanyak 91 saksi dan di antaranya ini ada 7 orang ahli. Nantinya apakah setelah ditetapkan sebagai tersangka akan ditambah lagi saksinya atau seperti apa, ini yang akan dikonfirmasi lebih lanjut lagi oleh polisi. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan terhadap Firly Bahuri dalam kapasitas sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi, lalu melakukan pemberkasan perkara. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah melakukan koordinasi dan mengirim berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejati Jakarta. Artinya terhadap Firly Bahuri dalam kapasitas sebagai tersangka nantinya akan diperiksa, ini sudah masuk dalam rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan polisi. Jadi memang ini tugas kita bersama untuk bisa memantau bagaimana nanti pendalaman yang akan dilakukan polisi, karena memang kasus ini cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat bahwa seorang ketua KPK ini justru tersandung kasus dugaannya ini dalam pusaran kasus korupsi. Apalagi polisi juga menduga tidak hanya Firly Bahuri melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo, tetapi juga ada dugaan ini terkait dengan gratifikasi maupun juga menerima suap terkait dengan dugaannya. Ini adalah permasalahan hukum yang terjadi di lingkup Kementerian Pertanian sepanjang tahun 2020 sampai 2023. Paskalis. Okta ini kan sebenarnya dalam beberapa kali pemeriksaan sebagai saksi Firly mangkir dengan berbagai alasan, baik di Polda maupun di KPK. Nah, dalam statusnya sebagai tersangka saat ini, apakah nantinya polisi membuka opsi untuk menahan Firly? Ya, betul Paskalis, bahwa ini juga dikonfirmasi bahwa polisi juga membuka opsi penahanan terhadap Firly Bahuri setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi memang terhadap Firly Bahuri, baik itu pemeriksaan maupun juga penahanan yang akan dilakukan terhadapnya, ini nanti masih akan menunggu bagaimana proses pendalaman ataupun juga proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh polisi. Tidak hanya penahanan Paskalis dan juga saudara, tetapi yang jadi fokus adalah soal pencegahan Firly Bahuri ini ke luar negeri. Ini juga dibuka opsinya oleh polisi terkait dengan hal ini untuk mencegah tadi. Adanya misalnya Firly Bahuri melakukan kabur begitu dalam sepanjang proses hukumnya saat ini. Tapi yang pasti polisi mengatakan bahwa progres apa saja yang nantinya akan diberikan atau diterapkan kepada Firly Bahuri, ini dilakukan secara simultan dan juga berkesinambungan. Tetapi memang artinya penyidik di Transkrimsus Molda Metro Jaya ini akan menyampaikan bagaimana perkembangan atau langkah selanjutnya yang akan diterapkan pada Firly Bahuri nanti secara bertahap. Jadi artinya kalau tadi ada rencana tindak lanjut dari penyidikan ini yang nanti akan dikerjakan secara satu persatu secara cermat, barulah nanti terkait dengan tanggal-tanggal kapan diperiksa, kapan ditahan, kemudian juga terkait dengan pencegahnya kuat negeri ini nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh polisi. Jadi tentu saat ini kita akan pantau bagaimana proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya. Paskalis? Dr. Octaviani, terima kasih melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.